Intro Terbongkar sudah, ternyata inilah penyebab Persebaya Surabaya, tak dadangkan Davida Silva Haji Santoso membongkar penyebab mengapa Persebaya atau mendatangkan Davida Silva pada perusahaan transfer per musim Liga 1 2021-2022 Perusahaan transfer per Liga 1 2021 telah ditutup beberapa waktu lalu Persebaya Surabaya, sejak awal pembukaan perusahaan transfer tengah musim, telah dikaitkan dengan ekstra gerandalannya, yaitu Davida Silva Saat itu striker berkepala pelontos asal Brazil itu telah habis kontrak di klub Malaysia ternyata UFC Santar dikabarkan pulang ke Persebaya Surabaya, ternyata Davida Silva lebih memilih untuk membuka lembaran baru bersama Perseb Bandung Baru-baru ini terungkap bahwa pelatih Haji Santoso memang enggan untuk mendatangkan Davida Silva ke Persebaya Surabaya Hal itu diketahui dari kanal Youtube milik wakil wali kota Surabaya, Armuji dengan judul ini strategi Haji Santoso agar Persebaya juara Di video tersebut Haji Santoso berbincang mengenai perkembangan Persebaya musim ini Dan alasan terkait tidak didatangkannya Davida Silva ini berhubungan dengan visi Haji Santoso sejak awal musim Haji Santoso mengatakan bahwa alasan Davida Silva tidak didatangkan ke Persebaya Surabaya adalah Karena Haji Santoso ingin mencetak pemain bintang, bukan membeli pemain bintang Untuk musim ini Persebaya tidak beli pemain bintang, tetapi Persebaya mencetak bintang Ucap Haji Santoso seperti dikutip surya.co.id Hal itu terbukti dengan 4 pemain asing baru yang didatangkan pada awal musim Yaitu Alisesai, Taisi Marukawa, Bruno Morera, dan Josh Wilson Keempat pemain tersebut menjalani musim perdana di Liga 1 Indonesia dengan mencatatkan penampilan apik Sesuai ini, rekrutan terbaik Persebaya Surabaya tentu saja adalah penyerang sayap Taisi Marukawa Pemain asal Jepang itu langsung menjadi tulang punggung Persebaya Surabaya musim ini Dari total 21 penampilan, Taisi Marukawa mencetak 12 gol dan 6 asis Yang menjadi pemain paling produktif musim ini dibandingkan pemain lainnya Kehebatan Taisi Marukawa juga diakui dengan 2 kali kelar pemain terbaik di bulan Oktober dan Desember Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!